Semua calon guru semuanya seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi PTKK Guru tahun 2024 disini tidak ada pelamar umum dan juga pelamar khusus ya yang ada itu adalah kriteria pelamar dan juga urutan pengisian formasi itu diurutkan mulai dari yang pertama yaitu pelamar prioritas yaitu guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 kemudian dilanjutkan dengan XTHK2, kemudian non-ASN yang terdaftar di database BKN kemudian juga guru non-ASN yang di sekolah negeri yang aktif mengajar ya dan terdaftar di dapodik masa kerja lebih dari 2 tahun kemudian yang terakhir ini adalah lulusan PPG teman-teman nah tentunya disini potensi besar bagi teman-teman lulusan PPG untuk bisa lulus juga ya pada seleksi PTKK Guru tahun 2024 nah disini nanti kita meskipun masuk dalam urutan yang terakhir disini kita nanti akan mendapatkan afirmasi yaitu nilai maksimal untuk kompetensi teknisnya namun teman-teman untuk bisa lulus seleksi PTKK Guru tahun 2024 tentunya disini harus menerapkan tips-tips supaya nanti bisa berpeluang besar untuk lulus seleksi PTKK Guru tahun 2024 ini dan pada video ini saya akan berbagi 6 tips lulus seleksi PTKK Guru 2024 untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan nah kira-kira 6 tips lulus seleksi PTKK Guru 2024 untuk lulusan PPG Prajabatan seperti apa silahkan simak video ini sampai selesai baiklah soalnya-soalnya seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi PTKK Guru tahun 2024 disini nanti untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan disini nanti bisa melakukan pendaftaran ya meskipun disini secara urutan kita itu berada pada urutan yang terakhir ya atau urutan yang keempat namun tentunya tetap ada saja harapan bagi teman-teman lulusan PPG Prajabatan nah ini nanti untuk bisa lulus seleksi di tahun ini nah untuk tips yang pertama teman-teman jadi disini nanti untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan bisa menerapkan yaitu yang pertama yaitu silahkan teman-teman itu mengecek yaitu nanti memilih formasi ya ketika melakukan pemilihan formasi ini nanti upayakan memilih formasi atau mapping dengan peluang yang lulus tertinggi dan tentunya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan ya yaitu disini karena kenapa dikarenakan sampai saat ini ketika teman-teman lulus PTKK itu belum ada peraturan bahwa PTKK itu bisa mutasi misalkan saya mendaftar PTKK Guru untuk formasi yang berada di kepulauan misalkan kalau misalkan kita itu ingin mutasi ke daerah asal sampai sekarang ini belum ada peraturannya ya dikarenakan untuk PTKK itu kan di bawah naungan dari instansi masing-masing nah selanjutnya disini tentunya untuk memilih formasi ini kita bisa menerapkan untuk memilih formasi yang banyak ya jadi memilih formasi yang banyak baik itu jumlah formasi maupun juga formasi per mapelnya yang linear dengan ijazah yang nanti kita gunakan untuk mendaftar di jabatan tersebut nah tentunya juga teman-teman bisa mengecek untuk jumlah formasi di sana itu berapa per mapelnya kemudian disandingkan dengan jumlah honorer yang ada per kategori di sana itu kategori di atas kita ya itu kira-kira jumlahnya berapa apakah nanti kita kebagian formasi atau enggaknya dikarenakan untuk penentuan kelulusan ini bukan hanya diperoleh dari nilai tertinggi saja namun yang pertama itu adalah diurutkan berdasarkan kategori yang pertama yaitu pelamat prioritas kemudian XTHK2 kemudian non-ASN terdaftar di dataus DKN yang keempat itulah guru sekolah negeri aktif di dapodik masa kerja lebih dari 2 tahun dan kalau misalkan masih ada sisa formasi barulah diberikan kepada kita yaitu lulusan PPG perjabatan nah tentunya dengan melihat formasi jumlahnya berapa dan juga pesaing kita yang kategori di atas kita ini nanti kita akan bisa mitigasi sejak dini apakah nanti kita bisa lulus di situ ataukah tidak kemudian yang kedua yaitu tentunya teman-teman harus benar-benar hati-hati ya dalam mengikuti seleksi administrasi saat pendaftaran seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi PTKK guru itu diserah terdapat 2 tahapan seleksi tahapan seleksi yang pertama yaitu seleksi administrasi yang kedua itu adalah seleksi kompetensi nah kalau misalkan di seleksi kompetensi tentunya teman-teman lulusan PPG perjabatan ini otomatis mendapatkan nilai tertinggi nilai maksimal semuanya dikarenakan apa? dikarenakan untuk kompetensi teknisnya ini kan mendapatkan afirmasi penuh 100% ya artinya kita nanti untuk kompetensi teknis itu mendapatkan nilai 450 poin jadi nilai maksimal untuk afirmasi serdik dari PPG perjabatan namun tentunya disini untuk seleksi ini nanti itu adalah menggunakan sistem hukur ya jadi kalau misalkan teman-teman kurang cermat kurang hati-hati pada saat seleksi administrasi ketika melakukan pendaftaran dan kita TMS atau nggak lulus seleksi administrasi ini nanti ya kita nggak bisa nih untuk ikut seleksi kompetensi jadi teman-teman ketika nanti pendaftaran dibuka untuk lulusan PPG perjabatan yang menetapkan pilihan untuk mendaftar ke PTKK guru dipastikan nanti ketika pendaftaran sudah dibuka itu melakukan pendaftaran dan juga mencermati buku panduan kemudian juga mengupload file dan juga surat lamaran sesuai dengan ketentuan instansi masing-masing dan juga tentunya diupayakan ya jangan sampai nanti TMS kalau misalkan TMS ya kita nggak bisa nih untuk ikut seleksi kompetensi nah setelahnya untuk yang ketiga tentunya teman-teman meskipun disini kita itu mendapatkan afirmasi di kompetensi teknis namun untuk seleksi PTKK guru itu kan ada kompetensi-kompetensi lain yang nanti akan dihujikan yang pertama adalah disini kan yang dihujikan itu kompetensi teknis ya kita sudah 100% nih sudah lulus ya nah disini kita harus juga untuk mengerjakan yaitu soal manajerial kemudian sosiokultural dan juga wawancara jadi untuk teman-teman lulusan pemilik percepatan ini adalah diutamakan untuk mempelajari dengan betul yaitu untuk soal-soal manajerial kemudian juga sosial-kultural dan juga wawancara nah tentunya upaya untuk teman-teman bisa mengerjakan nilai dapat nilai yang maksimal ya pada manajerial sosial-kultural dan juga wawancara ini terdapat beberapa cara untuk memaksimalkan nilai tersebut misalkan saja dengan apa yaitu dengan cara belajar nah untuk belajar sekarang ini kan banyak sekali ya untuk sumber belajarnya kalian bisa belajar di youtube kemudian juga kalian bisa belajar dari soal-soal tahun sebelumnya atau mungkin juga berdiskusi dengan teman atau mungkin kalian ikut bimbel online nih nah untuk salah satu rekomendasi bimbel online yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar di manajerial sosial-kultural dan juga wawancara ada ringkasan materi kemudian ada tryout kemudian simulasi cat PKN juga ini silahkan kalian simak tutorial cara gabungnya di deskripsi ya atau nanti akan saya sematkan juga pada kartu video ini nah ini kemudian berikutnya tentunya untuk disini ketika kita ingin melakukan pendaftaran kita sudah lulus seleksi administrasi maka nanti kita pada saatnya jadwal untuk ujian ini kan kita mencetak kartu peserta ujian nih nah berikutnya kita nanti akan mendapatkan informasi lengkap pada kartu ujian itu kita itu ujiannya bertempatkan di mana nah tentunya teman-teman disini nanti maksimal sehari sebelum hari H jadwal ujian ini nanti harus siap sedia ya untuk stand P pada lokasi tersebut setidaknya kita itu survei dulu ya supaya nanti kita itu tidak ketinggalan jadwal ujian dikara-kara misalkan kita itu datang di tempat ujian itu molor atau mungkin telat ya otomatis kita nggak bisa ya untuk ikut ujian dan masuk ke dalam ruangan tentunya juga teman-teman persiapkan Hamin 1 atau Hamin 2 yaitu untuk syarat-syarat berkas mengikuti ujian misalkan saja adalah KTP kemudian polpen atau mungkin pensil kemudian kartu ujian nah tentunya disini nanti kita bisa persiapkan sedini mungkin supaya nanti kalian nggak gagal ikut ujiannya dan berikutnya untuk yang terakhir ya tentunya disini teman-teman kalau misalkan segala daya upaya di depan tadi sudah kita terapkan maka yang pamukas itu adalah teman-teman bisa meminta doa kepada orang tua gitu kan dan juga jangan lupa selalu berdoa semoga diberikan hasil yang terbaik ya untuk seleksi P3K Guru tahun 2024 dan juga jangan lupa meskipun kita itu harus belajar ini juga kita harus mengutamakan yang namanya kesehatan lahir dan juga batin ya jangan sampai kita belajarnya itu pol-polan tapi kita itu kesehatannya terganggu sampai sakit itu jangan sampai nah semoga saja untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan yang memutuskan untuk mendaftar ke P3K Guru tahun 2024 ini nanti seluruhnya bisa lulus seleksi oke demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati